Halo, saya Yemi, saya adalah Property Checker dan Mami Kos. Sekarang saya sedang berada di Kos Dago Asri C17A. Yuk ikuti rumput saya kali ini. Kos Dago Asri berlokasi di Jalan Dago Asri Blok C No. 17A. Nah, teman-teman bisa mengakses kosan ini dari Jalan Raya Juanda, sekitar 500 meter ya teman-teman. Nah, kosan ini terdiri dari 4 lantai, bisa dilewati oleh mobil dan juga motor. Nah, untuk akses angkot atau ojek pangkalan, sekitar 500 meter ya di Jalan Raya tadi. Nah, kosan ini dekat juga dengan ITB, Unicom, ITHB, Unpart dan Unpar teman-teman. Tapi disarankan untuk teman-teman yang mengekos di sini harus membawa alat transportasi ya. Nah, untuk area parkir, muat sekitar 15 motor dan juga 4 mobil nih teman-teman. Dan tanpa biaya tambahan. Langsung masuk aja yuk teman-teman. Nah, di dekat pintu masuk ini sudah ada tanda lobby. Nah, di lobby ini ada living room teman-teman. Jadi kalau ada tamu yang mau masuk, langsung saja duduk di sini. Oh iya teman-teman, untuk informasi tambahannya nih, disini dekat banget sama RS Borromeus dan Puskesmas Kimia Farma. Nah, kalau teman-teman mau ke mall atau ke minimarket juga dekat, kira-kira 1 km sampai 2 km-an. Jadi teman-teman memang harus menggunakan transportasi. Nah, mall-mall besar seperti PVJ dan Ciwok sangat-sangat dekat dari sini. Nah, ini dia suasana dari koridor lantai satunya teman-teman. Jadi asri banget ya, karena koridornya menghadap taman. Dan di taman ini juga ada kolam ikannya nih teman-teman. Nah, di samping kolam dan taman ini ada dapur bersama. Nah, seperti ini kira-kira dapur bersama ya teman-teman. Dilengkapi dengan fasilitas kompor tanam. Ada juga rak penyimpanan nih teman-teman. Nah, yang pastinya ada wastafel, serta tambahan dispenser teman-teman. Dan ada juga kulkasnya nih. Lengkap banget kan fasilitasnya. Nah, tambah lagi ada tempat makannya nih teman-teman. Nah, di sebelah dari dapur bersama ini ada toilet umumnya nih teman-teman. Jadi toilet umum ini dipergunakan untuk tamu yang datang ya. Nah, di toilet umum ini ada fasilitas gayung, kloset duduk, jet shower, ember, dan juga kerannya nih teman-teman. Dan kamar mandi ya bersih banget loh. Informasi tambahan nih teman-teman. Teman-teman tidak bisa membawa hewan peliharaan ya ke sini. Nah, kita langsung saja menuju fasilitas umumnya nih teman-teman. Ada fasilitas laundry-an nih di sebelah kanan. Dan fasilitas laundry-an itu bisa teman-teman mempergunakan karena sudah include dengan harga kosan. Jadi, petugas laundry-nya yang akan meloundry-kan baju teman-teman. Enak banget kan? Areanya ada di atas sana. Di koridor lantai 4 ini spesialnya, koridornya lebih terang ya teman-teman. Karena ada jendela yang besar banget. Nah, di lantai 4 ini juga ada kamar tipe A. Atau sering disebut juga kamar standarnya nih teman-teman. Kamar standarnya aja udah luas kayak begini nih teman-teman. Berukuran 3x5 meter. Fasilitasnya sama ya teman-teman. Ada rak penyimpanan, cermin, meja, dan kursi belajar juga nih teman-teman. Nah, di sebelahnya juga ada lemari dengan 3 pintu. Yang membedakannya hanyalah tempat tidurnya teman-teman. Tempat tidurnya berukuran single bed. Nah, ini tetap sama ada TV kabinet. Jadi teman-teman bisa membawa TV juga nih. Nah, ini dia toiletnya teman-teman. Nah, fasilitasnya juga mirip ya teman-teman. Ada shower, keran, kloset duduk. Ada jet showernya, ada wastafel, tong sampah, dan juga cermin serta tempat sabun. Yang membedakannya hanyalah material ya. Material dinding, lantai, dan pintunya nih teman-teman. Ventilasi juga tetap ada. Jendela besar menghadap koridor juga ada nih teman-teman. Jadi kalau siang hari tidak usah menggunakan lampu, juga sudah terang. Nah, di seberang kamar tadi sudah ada dapur bersama. Dengan fasilitas yang mirip dengan dapur-dapur bersama sebelumnya ya. Nah, di sini bedanya hanyalah tidak ada rak penyimpanan. Jadi kabinet atas tidak ada. Oh iya teman-teman, di sini tidak boleh menyimpan makanan yang haram ya. Nah, seperti ini. Meja makannya juga cukup besar di lantai 4. Nah, di sebelah kanan ada view yang keren banget nih teman-teman. Ya teman-teman, ketika bangun pagi bisa langsung melihat pemandangan dari sini. Nah, itu tadi rumutur saya di kos Drago A3J 17A. Nah, bagi teman-teman yang ingin booking kos ini, langsung saja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, bagi teman-teman. 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 Nah, bagi teman-teman.